Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy Selamat sore menjelang malam Ini dia kiriman paket dari Banggood Ya, sebuah smartwatch AMOLED AOD Yang waktu itu juga saya pernah review Kena saya unboxing juga Cuma ini versinya dari Banggood Waktu itu versinya dari Diliberto Kita lihat, untuk packagingnya Ini terlihat lebih baik Dia menggunakan dari, bukan bubble wrap Tapi seperti sterafoam Cuma tipis gini guys Ya lumayan lah, menghindari dari benturan Ini dia smartwatchnya Pastinya udah pada tau lah ya Tipe apa ini Kita buka aja langsung Untuk aplikasi kita lihat Disini memakai FitCloud Pro Kita lihat lagi di dalamnya Packagingnya cukup standar ya Seperti ini ya Smartwatch China ya beginilah adanya Untuk sekedar info, kalau di Banggood Itu dia sudah berikut pajak ya guys Jadi gak usah khawatir Tinggal terima paket aja Tidak usah membayar pajak lagi Oke, ini sepertinya harus di charge dulu ya Kita lihat untuk di dalam isi kemasan Ini kurang lebih sama ya Seperti yang Diliberto Dia ini ada strap tambahan Modelator Dan kalau yang ini adalah model silikonnya Seperti ini Yang ini mantep sih Silikonnya ya Lentur, lembut dan tidak terlalu tebal gitu Kualitas strap letternya sih Menurut saya cukup bagus Lentur, tidak kaku ya Ini mantep Kabel charger dan user manual Seperti ini dia Pengacasannya Untuk spesifikasi lengkapnya Bisa lihat di layar ya Saya taruh di layar Ya HK88 Pro Ini versi dari Banggoodnya ya Ini smartwatch HK88 Pro Menurut saya sih ini bagus ya Smartwatchnya keren Dan yang pecinta smartwatch bulat Ini oke banget dah Fiturnya juga lumayan banyak Kalau kita lihat displaynya juga mantep Dia sudah AMOLED Tetapi Untuk bezel ini terlihat tebal sih Cuma kalau yang tidak mempermasalahkan soal bezel Ini oke lah Untuk UI juga dia banyak pilihannya guys Mantep Dan ini saya akan memberikan tutorial sedikit Cara belanja dari website Banggood Atau aplikasinya Untuk cara yang pertama Kita harus download aplikasinya ya Di App Store maupun di Play Store Nama aplikasinya adalah Banggood pastinya Setelah kita download Kita bisa buka Dan registrasi Ataupun login melalui email Setelah login berhasil Kita masuk Dan mencari Produk yang mau kita beli Misalnya Seperti HK88 Pro Atau nanti saya taruh link pembelianya Di deskripsi video Nanti tinggal di klik aja guys Jadi nanti akan masuk Langsung ke website Atau aplikasi Banggood kalian Disini kita lihat HK88 Pro dari Banggood Itu harganya sekitar 49,99 dolar ya Disini sedang ada penawaran flash sale Kalau 49,99 itu Kita lihat dalam bentuk rupiah Itu harganya sekitar 700 ribuan Bisa dilihat 721 ribuan Ini sudah termasuk pajak guys Secara pembelianya mudah dan gampang Mirip seperti aplikasi Lazada Dan toko online lainnya ya Kita tinggal masukkan ke keranjang Pilih yang mau kita beli Sesuai dengan warna atau tipenya ya Kemudian kita teruskan Lalu masuk ke keranjang Dan periksa lagi Produk yang akan kita beli Kemudian tambahkan alamat pengiriman Ya alamat kita ya Untuk pembayaran kita bisa melalui online Ataupun bisa cash on delivery COD Jadi bayar di tempat ya Untuk pembayaran onlinenya ini Kita bisa lihat Pembayaran melalui Paypal Alphamart bisa Doku Wallet juga bisa Yang paling enak sih Sepertinya Alphamart ya Seperti itu saja sih Mudah dan gampang menurut saya ya Aplikasi Banggood Ya mungkin seperti itu Cara belanja dari Banggood ya Yang bisa saya sampaikan Secara cepat Mudah Dan Gak ribet gitu guys Gak pake ribet Dia bisa pembayaran COD Maupun Sistem transfer Ataupun pembayaran melalui Alphamart Jadi tidak pake repot ya Oke kiranya segini dulu Yang bisa saya sampaikan Tutorial singkat Belanja dari website luar negeri Yaitu Banggood Jika ada yang kurang Pengen ditanyakan Bisa tulis di kolom komentar Ataupun bisa langsung aja DM ke Instagram saya At Fredius Linknya di deskripsi video Terima kasih banyak Buat yang sudah menonton Saya Freddy And see you next my video Coming soon guys Mantep nih Ini keren banget sih Ditunggu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video